Saya selalu berpikir bahwa Messi lebih bagus dari Ronaldo, tapi setelah saya berlatih dengannya, saya tahu bahwa saya benar, kata abu bakar. Empat sahabat dekat Ronaldo ini tak ragu puji Messi sebagai god, nomor satu pernah setim dengan CR7. Ada empat sahabat dekat Cristiano Ronaldo yang tak ragu puji Lionel Messi sebagai god, alias greatest of all time, atau terbaik sepanjang masa. Tentunya hal itu menarik karena sebagai sahabat teman-teman Ronaldo itu justru tetap menjadi rival abadi CR7 sebagai pemain terbaik sepanjang masa. Seperti yang diketahui, sampai saat ini perdebatan siapa pemain terbaik sepanjang masa di dunia selalu berkaitan dengan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Ada yang menilai Ronaldo adalah pemain terbaik, tetapi ada juga yang memilih Messi. Tentunya ada berbagai faktor untuk mendukung pernyataan siapa pemain terbaik di antara Ronaldo atau Messi. Menariknya, beberapa sahabat dekat Ronaldo memuji dan menyebut Messi sebagai god, lantas siapa saja mereka. Berikut empat sahabat dekat Cristiano Ronaldo ini tak ragu puji Lionel Messi sebagai god. 4. Vincent Abo Bakar Abo Bakar dan Ronaldo dekat ketika keduanya berada di Al-Nasr. Hanya saja kerjasama mereka hanya berlangsung beberapa hari saja, mengingat Abo Bakar pindah ke klub Turki yakni basic task. Bisa dikatakan Abo Bakar lebih mengenal Ronaldo ketimbang Messi. Namun, jika disuruh memilih, Abo Bakar ternyata memilih Messi sebagai pemain yang layak menyandang gelar got. Saya selalu berpikir bahwa Messi lebih bagus dari Ronaldo, tapi setelah saya berlatih dengannya, saya tahu bahwa saya benar, kata Abo Bakar, dilansir dari Sportskedah. 3. Luka Modric Ronaldo dekat dengan Luka Modric saat keduanya bekerjasama di Real Madrid. Sebagai orang yang saat mengenal Ronaldo, Modric justru menilah Messi sebagai pemain terbaik di dunia. Lionel Messi adalah pemain terbaik dalam sejarah dan ia layak mendapatkan status itu. Messi tampil luar biasa di Piala Dunia dan menunjukkan kualitasnya di setiap pertandingan, kata Modric usai Timnas Kroasia kalah 0-3 dari Argentina di semifinal Piala Dunia 2022. 2. Wayne Rooney Rooney dan Ronaldo memiliki kedekatan yang luar biasa saat keduanya masih sama-sama bermain di Manchester United. Hanya saja semakin tua hubungan mereka tak sedekat dulu, bahkan Rooney sampai mengatakan Messi yang terbaik baginya. Ia sempat menyampaikan itu di Twitter pribadinya. Messi adalah lelucon, bagi saya yang terbaik bunyi cuitan Rooney. 1. Sergio Ramos Ramos Rekor Anyar Lionel Messi Rekor demi rekor terus dibuat Lionel Messi di dunia sepak bola. Kali ini, Messi punya rekor baru usai jadi pemain terbaik FIFA 2023. Dikutip dari Detik Sport, seremoni penghargaan pemain terbaik FIFA 2023 berlangsung di event tim Apollo, London, selasa 16 Januari 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Messi yang keluar sebagai pemenangnya. Messi mengumpulkan 48 scoring points, sama seperti Erling Haaland. Namun, bintang Inter Miami itu tetap dipilih sebagai pemenang karena menerima lebih banyak tempat pertama dari voting kapten tim nasional sesuai aturan yang berlaku. Penghargaan ini sekaligus membuat Lionel Messi berhasil mengawinkan dua penghargaan prestisius di 2023. Kapten tim nas Argentina tersebut sebelumnya sukses merengkuh trofi Ballon d'Or 2023. Kemenangan Messi di pemain terbaik FIFA 2023 membuatnya masuk buku rekor. La Pulga menjadi pemain pertama yang memenangkan penghargaan tersebut sebanyak tiga kali. Messi pertama kali memenangkannya pada 2019 dan menambahnya tiga tahun berselang. Menariknya, ketiga penghargaan itu didapat bersama tiga klub berbeda. Pada edisi 2019, Messi merengkuhnya dengan seragam Barcelona. Pada penghargaan pemain terbaik, FIFA 2022 dirinya membela Paris Saint-Germain dan tahun ini dengan status penggawa Inter Miami. Jumlah gelar pemain terbaik FIFA Messi pun mengungguli dua pemain top lainnya, Cristiano Ronaldo dan Robert Lewandowski.